Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat dokter sapi Berjumpa kembali Sahabat dokter sapi Memberikan makan sapi harus sangat berhati-hati Antara imbangan Dalam konsentrat yaitu Seratnya TDN nya, energinya Kemudian bahan keringnya Kemudian proteinnya Itu sudah harus dihitung dengan baik Karena Ketika kita tidak hati-hati Memberikan pakan contoh Konsentrat yang sangat tinggi Kandungan bunggil sawitnya Contoh yang kami temukan Diimbangi dengan rumput yang Seperti ini ternyata Risikonya sangat tinggi terjadinya Asidosis sahabat jamunya Tingginya Kandungan serat kasar Ataupun kandungan lemak di dalam Bunggil sawit Dalam konsentrat ini Menyebabkan asidosis seperti ini Kotorannya terlihat sangat Encer Kemudian benar-benar terlihat berlemak Warnanya tidak normal Hitam kecoklatan Seperti itu Dan itu cenderung lama-lama Sapi mengalami penurunan Lapsu makan Kemudian Performa sapinya juga tidak terlihat Baik Lama-lama dia menurun Lapsu makannya Itu yang disebut dengan Asidosis Sapa jamunya Maka Kita Lakukan perbaikan lagi Kita Reformulasi ulang lagi Konsentratnya Sehingga Konsentrat yang kita berikan Benar-benar memenuhi Unsur-unsur Untuk kesehatan Si sapi Memenuhi kebutuhan Yang dibutuhkan Pertama Kita Ubah menjadi Bentuk Dari bentuk pelet Menjadi bentuk Mes seperti ini Yang kita lengkapi Dengan kebutuhan proteinnya Kebutuhan protein Untuk latasi puncak Memang Limpat 18% protein Dengan TDN Di atas 72% Seperti itu Siapa semuanya Kemudian Di dalamnya Kita serat kasarnya Maksimal 19% Kemudian Di dalamnya Kita lengkapi Dengan Kalsium Ya dari Dikalsium Pospat Artinya Dikalsium ini Atau DCP ini Dia memenuhi Kebutuhan Sapi perah Untuk berproduksi Susu Ingat bahwa Sapi Berproduksi Susu Ini rata-rata Dalam 1 liter Susu Akan menghabiskan Sekitar 2 gram Kalsium Nah ketika memang Pakannya kurang Tidak tersedia Di dalam konsentrat Maka sapi-sapi Produksi tinggi Akan berisiko terhadap Namanya Hipokalsimia Ataupun Amruk Maka kita sediakan Kalsium di dalamnya Untuk menghindari Terjadinya Diary Atau asidosis Maka kita sediakan Di dalamnya adalah Sodium Bikarbonat Atau buffer Nah buffer Sendiri Sebenarnya Dapat diperoleh Secara alami Dari saliva Si sapi Dari banyak Mengunyah Serat-serat kasar Dia mendapatkan Fafor serat-serat alami Yaitu Dari saliva Atau air liur Si sapi sendiri Nah semakin Banyak sapi Ada kegiatan Mengunyah Itu semakin Tinggi Saliva yang dihasilkan Maka semakin Sehat Keasaman Lambungnya Atau pH-nya pH rumennya Semakin sehat Sahabat semuanya Nah ini contoh Ketika diberikan makan Dengan nutrisi yang bagus Sapi Makannya lahap Produknya tinggi Nah kemudian Untuk sapi perah Rumputnya Itu yang terbaik Sebenarnya adalah Tepon jagung Nah tepon jagung Monggo Yang mau digiling secara segar Juga boleh Dicopor secara segar Boleh Atau dibukakan Fermentasi Juga boleh Sahabat semuanya Nah ini Serat kasar Dari rumput ini Yang akan mengimbangi Terjadinya Mengimbangi Atau mencegah Terjadinya asidosis Ukuran partikel chopper Seperti ini Sahabat semuanya Chopper harus dipastikan Benar-benar dia memotong Seperti itu Memotong dengan ukuran 2-3 cm Sehingga sapi Makannya mau Seneng Tapi kalau kualitas Choppernya yang Sifatnya Menggepuk Itu memecah Bukan memotong Maka Proses Untuk fermentasi Atau proses Untuk silase Rata-rata terjadi Gagalan Sahabat semuanya Nah pastikan chopper Yang kita pakai Adalah chopper-chopper Yang memotong Seperti ini Nah memotong Untuk terjadinya Apa Dipotong seperti ini Maka ketika diberikan Segar pun Sapi akan sangat suka Sahabat semuanya Ini sapi akan sangat suka Dan Tadi targetkan Bahwa pemberian Bahan Asupan nutrisi Pakan Dalam asupan bahan kering Di atas 4% Sahabat semuanya Jadi hitungannya adalah Kemarin Formula tetapnya Formula umumnya Bahwa sapi perah Membutuhkan 2% Dari Berat badannya Adalah konsentrat Dan 10% Berat badannya Adalah Hijauan Jadi sapi Popot 400 Butuh sekitar 8 kg Konsentrat Dan juga Membutuhkan Sekitar 40 kg Tepun jagung Seperti itu sapinya Dengan produksi Dengan pakan Seperti itu Asupan bahan keringnya Diperkirakan Sudah mencapai Di atas 4% Dan dipastikan Produksi susunya Juga bagus Dan ingat Tolong diimbangi Antara konsentrat Dengan Hijauan Harus imbang Dalam bahan kering Konsentrat Tidak boleh Lebih dari 55% Nah Seperti itu Sapa semuanya Lengkapi Konsentrat kita Lengkapi Mikronutrian kita Di dalam konsentrat Di dalamnya ada DCP Sebagai sumber Kalsium Kemudian Puffer Bisa sodium Bikarpunat Kemudian Bisa Tetes Sebagai sumber Tambahan energi Dan sumber Kalium yang tinggi Kemudian Sebagai pewangi Perasa Segala macam Garam Kemudian Premik Sebagai sumber Vitamin ADE Untuk reproduksinya Si sapi Nah Begitu sahabat semuanya Mudah-mudahan Bisa kita Aplikasikan Sapi yang bagus Kotorannya bagus Produksinya bagus Tidak mengalami Asidasis Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh